Oga Hasean jadi boneka barat, Indonesia langsung berketat kepentingan dunia di bawah nangungan Jokowi. Bapak Presiden mengajak Amerika Serikat untuk menjadi banggian dari jangkar perdanaian dan stabilitas di Indonesia. Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya perdanaian stabilitas dan kerjasama inklusif. Bapak Presiden menekankan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi profsi siapapun. ASEAN tidak boleh menjadi profsi siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga. Karena ini adalah modal utama ASEAN. Bapak Presiden juga menekankan bahwa five point of consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN di dalam isu atau perkembangan di Myanmar. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya pemimpin ASEAN yang akan dipimpin oleh Presiden Indonesia yaitu Jokowi, Membuat orang-orang sangat penasaran langkah apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Lantaran Indonesia yang merupakan negara yang masih abu-abu, tidak beraliansi dengan siapapun, atau negara yang netral. Tidak mau diatur oleh negara lain, apalagi dengan adanya misi Indonesia untuk menjadi negara maju. Membuat Indonesia semakin pede, bisa membuat negara ASEAN menjadi organisasi yang sangat kuat. Lantas, penegasan apa yang dilakukan Jokowi agar ASEAN tidak mau jadi boneka dari barat? Bagaimanakah kunci Indonesia menjadi negara maju? Sementara pemimpin kita sedang bersinambungan konflik ASEAN dengan Myanmar. Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, Indonesia menegaskan ASEAN tidak boleh disetir oleh pihak manapun. Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan para menteri luar negeri atau ASEAN dan sekretaris jenderal ASEAN di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, Indonesia menekankan dua hal. Yang pertama adalah ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Kata proksi ini bisa berarti sangat mendalam. Dalam artian, yang bisa dicerna oleh kita adalah ASEAN tidak boleh bertindak sebagai wakil atau perwakilan dari pihak manapun yang memiliki kepentingan terkait. Ini menekankan bahwa ASEAN harus menjaga independensinya dan tidak terlibat dalam urusan atau kepentingan pihak lain. Indonesia yang menjadi respectnya negara lain ke Indonesia karena kebijakannya terus saja memberikan pesan positif bahwa kepentingannya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga karena merupakan model utama bagi ASEAN untuk melakukan kepentingan positif di kawasan terutama di Indo-Pasifik. Selain menekankan dua hal tersebut, Menlu Indonesia menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang dibicarakan. Mulai dari serangkaian pertemuan pada ACC Meeting dan Retreat Menteri Luar Negeri ASEAN hingga Masalah Myanmar. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, hak asasi manusia yang sesuai dengan piagam ASEAN. Tidak hanya itu, ASEAN yang merupakan organisasi penentang kericuhan, pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, hak asasi manusia yang sesuai dengan piagam ASEAN. Sahabat bagi-bagi, ada beberapa poin, kenapa Indonesia ditunjuk menjadi ketua ASEAN? Potensi Indonesia adalah global ini, memanglah sangat penting, terutama dalam menjalankan kepentingan di dunia. Mulai dari misi perdamaian Indonesia untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, menentang negara-negara adidaya untuk melawan Uni Eropa. Hal itu langsung dilirik oleh beberapa negara, malahan Sekjen PBB saat ini ingin merekrut Jokowi untuk beberapa kepentingannya. Dilirik oleh negara lain, memang suatu kebanggaan bagi suatu negara. Tetapi, bagaimana dengan di dalam negeri kita? Apakah ramalan Indonesia menjadi negara maju akan bisa terlaksana? Sahabat bagi-bagi, hal ini terkait hilirisasi. Dalam beberapa berita baru kali ini, langkah selanjutnya dari Indonesia adalah otoritas jasa keuangan yang harus melakukan langkah konkret dalam memberi dukungan kepada sektor pertambangan yang akan mengembangkan hilirisasi. Memang, sejauh ini pengembangan smelter masih sulit dalam mencari pendanaan di dalam negeri. Pada tahun 2018, Indonesia masih berada di berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian, sampai akhir tahun 2018, sejatinya Indonesia sudah naik ke level berpenghasilan menengah ke atas. Namun, saat pandemi, ekonomi Indonesia turun, takguh jadi berpenghasilan menengah ke bawah. Maka dari itu, untuk terus menggenjot Indonesia menjadi negara maju, maka pengembangan hilirisasi pertambangan harus konsisten didorong karena ini bisa meningkatkan PDB Indonesia. Sahabat bagi-bagi, jika Indonesia terus seperti ini, apalagi dengan adanya dukungan ASEAN, apakah Indonesia akan menjadi negara maju seutuhnya? Silahkan, kalian komen di kolom komentar, merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Ura! 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 Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Terima kasih telah menonton! Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up, really gon' rise in time Step 2, get something good, something cool to you Step 3, keep growing hard about what you wanna be Step 4, f*** everybody just do your thing Step 4, f*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take em' I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this everyday, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight night from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day